welcome back to our channel podcast kedokteran kerja baik setelah kali ini kita akan berbicara mengenai kesehatan mental bersama dengan rekan saya dokter Vicky dan dokter wawan halo dokter Vicky dokter wawan Bagaimana kabarnya baik Alhamdulillah Alhamdulillah Oke mungkin sebelum kita bahas lebih lanjutnya mengenai topik mental health boleh diceritakan dari sektor mana saja dokter Vicky dan dokter wawan bekerja dari dokter Vicky mungkin ya dokter Rican kebetulan saya sekarang ini bekerja di industri minyak dan gas yang berlokasi di lepas pantai silahkan dok wawan ya kalau dari saya kebetulan saat ini ya bekerja di perusahaan jasa pertambangan ya lokasinya di remote area khususnya di hutan ya istilahnya ya di lokasi yang lumayan remote tapi mungkin tidak seremot dokter Vicky yang di tengah laut ini seperti itu dokter Ican mungkin dokter Ican sendiri kan juga di industri migas ya mungkin bisa sedikit sharing nih terkait tempat kerennya dokter Ican jadi kita bisa saling sharing nantinya ya betul dokter Ican kebetulan di subholding refinery and petrochemical jadi untuk mengolah bahan mentah dari minyak mentah menjadi produk jadi seperti bahan bakar minyak dan juga petrokimia mungkin nanti kita akan bahas persamaan atau perbedaannya karakteristik dengan tambang dan juga di offshore tadi terkait dengan mental health ini oke mungkin dari dokter Vicky dulu kali ya dari offshore atau upstream ini ada notus khusus nggak dok mengenai aspek mental health ya terkait dengan kedokteran kerja ya terima kasih dokter Ican untuk saat ini kami kan yang bekerja di wilayah lingkungan lepas pantai itu mempunyai tantangan psikologis tersendiri yang terkait mental health yang dihadapi oleh pekerja-pekerja offshore ini juga cukup unik sih mengenai kejenuhan dan risiko bencana alam seperti tsunami atau ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka itu bisa juga disebabkan oleh rotasi yang panjang walaupun rotasi tersebut bisa kita kita modifikasi menjadi dua pekan tapi tetap aja dua pekan di daerah lepas pantai yang terisolasi ini dapat menimbulkan kesehatan mental atau mental health tersendiri ya ya bisa berbagai macam seperti signal hilang ataupun tidak bisa menghubungi keluarga ataupun tekanan dari atasan mengenai pekerjaan seperti itu dok Ican kalau dok Wawan gimana dok Wawan ada masalah apakah terima kasih dokter Vicky dan dokter Ican mungkin sedikit sharing ya jadi mungkin agak berbeda dengan sektor migas kalau di pertambangan ini memang wilayahnya remote ya tapi tidak seremot kayak dokter Vicky yang saya bilang tadi ya di tengah laut tapi memang kami ini di tengah hutan ya istilahnya kasarnya anta berantah lah jadi kadang itu ada beberapa lokasi ini juga sepertikan dokter Vicky yang tidak ada sinyal sama sekali lalu ya jauh dari orang-orang ya terisolir juga tapi memang setidaknya mungkin dari untuk bencana alam seperti skunami tidak mungkin ya karena kan di tengah tapi masih ada mungkin kan nih untuk bencana alam yang lain misalkan tanah longsor dan sebagainya ya atau banjir pada saat curah hujan yang cukup tinggi dimana halal ini juga diperberat dengan rotasi kerja yang sangat panjang sangat berbeda dengan yang diuskan dokter Vicky tadi ya mungkin rotasi kerjanya dua minggu atau yang paling lama bisa sampai empat minggu kalau di pertambangan batubara ini bisa dua sampai tiga kali lipatnya bisa sekitar 8 minggu sampai 12 minggu ya gimana kita bayangkan aja nah iya bayangkan aja kita bekerja di tengah hutan yang jauh dari halayak ramai ditambah kadang sinyal yang agak susah selama itu pasti akan ada jenuh stress dan sebagainya dari karyawan nah ini yang memang seringkali menjadi masalah utama ya dari faktor psikologis ditambah misalkan karyawan itu yang mayoritas tidak tinggal di sekitar situ jadi otomatis terpisah nih dari keluarga dari anak dan sebagainya mungkin itu sih kalau dari pertambangan mungkin dari dokter Ican mungkin ada perbedaan nih walaupun sama-sama migas dengan dokter Vicky kan dokter Vicky di upstream atau di lepas pantai tapi kalau migas yang di mungkin di daerah di darat atau di pekotaan misalkan di industri kilang itu ada nggak yang mungkin persamaan perbedaannya mungkin dari kejenuhan ataupun misalkan dari dibandingkan dengan pertambangan apakah ada nih kemiripan ataupun perbedaan yang khas dari pekerjaan di hilang silahkan dokter Ican baik dok walaupun dok Vicky jadi kalau untuk di hilang revanari antitrochemical ini dengan pertambangan maupun dengan upstream offshore itu sama-sama relatif ada wilayah yang ributnya walaupun memang di darat tapi terkadang memang cukup jauh ke pusat perkotaan jadi memang dari kejenuhan ini monotonus metik dimitigasi dengan adanya employee assistance program juga kebetulan ada modifikasi secara digital namun ada aspek dilematis dari kerahsian medis ini mungkin memang menjadi tantangan kedepannya kalau dari aspek pengelolaan mental holdnya kalau dari RNP revan RNP trochemical kurang lebih seperti itu dok wala dan dok Vicky mungkin ada secara rekomendasi atau aspek lain dari dok wala dan dok Vicky yang bisa di share atau didiskusikan munggu kita lanjutkan ya dok Ican dok wawan melihat dan mendengar permasalahan-permasalahan yang ada seperti di tempat saya ruang ter tempat terisolasi yang jauh dari mana-mana berada di lokasi tengah laut atau lepas pantai nah dok Ican yang memiliki lokasi pekerjaan yang sangat kompleks dan dok wawan juga remote juga ya mungkin ada perbedaan juga paling nggak ada nggak sih program-program yang akan kita rencana akan kita lakukan di tempat kekerjaan masing-masing iya gimana dok wawan ya mungkin terima kasih dok Vicky jadi memang betul ya dok Vicky jadi dengan permasalahan ini otomatis kita sebagai praktisi ataupun dokter kesehatan kerja di tempat kita masing-masing dituntut ya untuk memberikan solusi nih apa yang bisa-bisa kita kerjakan terkait isu mental health ini salah satunya mungkin di seperti tempat saya ya jadi walaupun sebenarnya sudah ada yang namanya EAP atau employee assistant program dimana memang perusahaan itu sudah memfasilitasi untuk karyawan yang butuh konsultasi dengan psikolog itu sudah ada lewat WhatsApp atau video call tapi ternyata pada saat kita evaluasi ini kurang maksimal jadi karena mungkin karyawan masih sungkan atau malu untuk bercerita ke orang asing terutama misalkan di industri pertambangan ini kan tingkat pendidikan relatif ya dan mayoritas kayak karyawan yang levelnya non-staff itu seperti operator mekanik itu kan maksimal di SMA ya jadi mereka mungkin agak kurang familiar tuh dengan konsultasi dengan psikolog jadi mereka itu lebih senang curhat ke teman-teman mereka maka dari itu berdasarkan analisa ini dari saya pun berencana untuk berinisiatif nih untuk membuat yang namanya peer support program dimana nanti peer support program ini kita akan meletih nih beberapa orang yang kita tunjuk yang memang kita lihat di lapangan ternyata orang ini yang disegani atau menjadi tempat curhat dari berbagai macam karyawan atau tempat curhat dari banyak karyawan sehingga dengan kita bekali ilmu psiko edukasi yang sesuai harapannya karyawan yang masih sungkan bertemu dengan EAP tetap mendapatkan psiko edukasi yang secara maksimal atau komprensi karena apa karena orang-orang yang sudah mereka curhatin sudah memiliki dasar ilmu seperti itu jadi harapannya kita bisa mitigasi isu-isu terkait ini melalui peer support training jadi harapannya seperti itu sih yang rencana akan coba kita lakukan supaya karyawan-karyawan ini bisa mendapatkan pertolongan ataupun bantuan terkait isu-isu psikologis ya yang mereka hadapin seperti yang saya bilang tadi bisa karena stress bisa karena kejaduhan dan sebagainya mungkin kalau dari dokter Vicky atau dokter Ican mungkin dokter Vicky juga tadi kan tempatnya sangat remote nih di tengah laut ya tengah laut kadang sinyal yang hilang belum lagi ada gempa di laut kadang kan lalu ada tsunami dan sebagainya kadang kan pasti ada yang dokter Vicky tadi bilang ketakutan kecemasan atau isolasi kira-kira kalau di offshore itu apa dok mungkin yang rencana dokter akan lakukan nih untuk mitigasi hal tersebut silahkan dokter Vicky nah nah terima kasih dok Pawan dok Ican nah ini isolasi dan kejenuan bisa menjadi masalah tersendiri ya buat orang-orang pekerja di offshore bisa bikin pekerja di offshore itu merasa seperti ikan di akuarium mau kesono mentok kesini mentok kesana laut kekit nah makanya nih untuk mengatasi tantangan ini penting banget nih jadi kemungkinan perusahaan perlu ini menerapkan adanya rencananya akan menerapkan program manajemen stress yang komprehensif dari mengatur durasi rotasi kerja yang optimal dan atau membiarkan mereka mempunyai satu hari nih untuk libur misalkan dari dua pekan atau empat pekan tersebut ada satu hari untuk libur enggak yang untuk libur bekerja tapi enggak semuanya ya karena yang operasional tetap berjalan nah nah itu dilihat dari nanti screening menggunakan instrumen das 42 nah setelah screening itu berjalan nah nanti dilihat dari situ perlu kesiap siagaan mental dan simulasi untuk memulai program tersebut bisa juga kita buatkan healing room atau nanti kan disitu semua orang di berkomunikasi dengan dokter nah setelah itu nanti passionnya kemana nih dari pekerja pekerja masing-masing karena untuk manajemen stress tersebut bisa juga setiap orang itu berbeda-beda ada yang suka olahraga makan ataupun nyanyi-nyanyi ataupun yang lainnya nah itu bisa menurutkan dari faktor stress atau bisa memanajemen stress tersebut nah kalau untuk dok Ichan sendiri gimana nih di lokasi kilang ya kurang lebih sama juga dok jadi memang perlu pendekatan yang komprehensif ya jadi izin saya simpulkan walaupun kita tadi ada dari upstream offshore tambang maupun juga dari sektor refinery and petrochemical dengan proses bisnis yang cukup variatif tapi intinya memang untuk mental health ini butuh kolaborasi interprofesional dan kita perlu paham dulu bagaimana proses bisnis di tempat kita masing-masing dengan tahu identifikasi hadap psikososial di tempat kerja tadi maka bisa dirancang suatu program dengan planning do check dan action yang lebih tepat efektif dan efisien dan tetap selalu nanti bisa kita perbaiki secara berkelanjutan terimakasih banyak dok Vicky suri ini mudah-mudahan podcast kita bermanfaat bisa nantinya ditonton oleh rekan sejawat yang lain maupun pekerja yang memang mencari bantuan mengenai mental health ini ya mungkin nanti kalau ada komentar dari video kita ini nanti sama-sama kita interaktif jawab dengan netizen ya banyak jawab jadi ya walaupun videonya cuma 10 menit nanti bisa tetap tektokan interaktif secara berkelanjutan oke demikian podcast kita pada sore ini mudah-mudahan nanti akan ada episode-episode selanjutnya kita jadwalkan secara lebih rutin terima kasih dok Wawan dok Vicky semoga sehat selalu semangat dan selalu produktif fit work dengan landasan atau tools kita bersama sebagai insan kedokteran kerja selamat menikmati selamat menikmati